Intro Saya tunggu-tunggu tadi ceritanya Alvin, ada yang gue itu yang Alvin cerita tadi gak ada sayanya tadi ya, saya tunggu-tunggu ternyata mungkin saya kurang ini ya, kurang inilah, kurang apa berkesan di ceritanya Alvin. Saudara, quotes yang tadi juga bagus banget, saya merenung begini saudara, Iblis itu punya hak untuk mencobai kita atas izinya Tuhan. Rada serius ya, Iblis itu punya hak untuk mencobai kita atas izinnya Tuhan, Ayub 1, Ayub 2 gitu ya, dia mencobai kita untuk membuat hidup kita hancur, membuat kita jauh dari Tuhan, segala macam, dia mencobai kita dari seluruh area kehidupan saudara. Oke, kok Douglas tau banget, Douglas anaknya ya, ini perenungan saudara ya, saya bukan anaknya Iblis, saya anak Tuhan. Ya saudara ya, ini perenungan, nah gini saudara yang jadi perenungan saya, Udah mah kita terbatas, terus Iblis mencobai kita, seluruh area kehidupan kita, betapa mustahilnya kita menang dalam kehidupan kalau kita gak mengandalkan Tuhan. Betapa mustahilnya kita menang kalau kita gak melibatkan Tuhan dalam hidup ini. Yes, mengandalkan Tuhan itu gini saudara, percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Mengandalkan Tuhan juga percaya bahwa Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. You'll never walk alone. Amen. Saya ini, you'll never walk alone ya. Waduh, saya nonton kemarin, tadi malam Liga Championnya, Liverpool itu salah satu favorit yang dari SD sampai sekarang ya. Waduh, jadi saya bawa-bawa you'll never walk alone saudara ya. Yang MU Barcelona. Oke. Bercanda ya. Oke, mengandalkan Tuhan juga berarti gini saudara, percaya bahwa Tuhan akan menuntun langkah yang kita perlukan. Amen. Tapi mengandalkan Tuhan juga bukan berarti kita pasrah dan diam gak melakukan apa-apa. Saya mau cerita saudara, kalau misalnya saudara punya ujian beberapa minggu ke depan, saudara tuh kalau mau mengandalkan Tuhan, Tuhan bukan cuma doa-doa-doa tapi gak belajar saudara. Itu bukan mengandalkan Tuhan. Kita tuh harus take action juga. Amen. Nanti saya cerita lagi di belakang. Saudara, saya mau cerita dari dua tokoh Alkitab. Yang pertama namanya Yosafat. Dari Yosafat ini kita belajar bagaimana dia mengandalkan Tuhan. Di dua tawarik pasal yang ke-17 itu Alkitab mencatat bagus sekali bahwa Yosafat itu kerajaannya itu kokoh. Dia punya sejuta pahlawan yang gagah perkasa, yang siap berperang, siap bertempur, bersenjata. Oke. Tapi di dua tawarik ayat 20, bangsa Moab, Bani Amon, sama orang Meunim itu ya, dia datang untuk menyerang Yehuda. Ayat 3, dua tawarik 20 ayat 3 bilang gini bahwa Yosafat menjadi takut. Apa yang dia lakukan? Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Langkah yang baik sekali saudara. Lalu dia mengajak orang Yehuda untuk berpuasa, kalau saudara baca nanti di rumah. Terus di ayat yang ke-12, dia bilang gini, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi Laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Lihat kata-katanya Yosafat. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Yosafat pengen Tuhan melakukan sesuatu untuk bangsanya ketika dia dikepung. Di tepung lagi saya mau ngomong. Di tepung jadi gehu ya. Dikepung saudara. Dikepung. Oke? Gini saudara. Setelah itu berikutnya, ayat berikutnya ada seorang Lewi yang penuh dengan roh Tuhan, dia bilang gini, camkanlah, beginilah firman Tuhan. Maju berperanglah melawan bangsa itu. Dia bilang gitu ke Yosafat. Dan Yosafat melakukan apa yang orang Lewi ini bilang. Apa hasilnya saudara? Kemenangan didapatkan Yehuda. Yosafat mengandalkan Tuhan. Oke selanjutnya cerita tentang Daud. Daud ini baru diangkat menjadi raja di 2 Samuel 5 ya. Ayat 17-25. Dia baru diangkat menjadi raja, lalu bangsa Filistin menyerang dia. Oke? Ketika bangsa Filistin menyerang dia, keputusan Daud adalah, Daud bertanya kepada Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Tuhan menjawab. Maju berperang. Dan Daud melakukan apa yang Tuhan suruh? Dia maju berperang. Hasilnya apa? Daud memukul kalah orang Filistin. Masih perikop yang sama saudara. Dengan musuh yang sama. Kembali bangsa Filistin sekali lagi maju. Menyerang bangsa Israel. Apa yang dilakukan Daud? Daud bertanya kepada Tuhan. Harus aku maju menyerang mereka? Tuhan bilang, jangan, kali ini kau jangan maju. Engkau buat gerakan memutar sampai ke belakang mereka. Lalu Daud melakukan apa yang Tuhan suruh? Hasilnya apa? Daud memukul kalah orang Filistin. Kalau saya jadi Daud saudara ya. Kalau saya jadi Raja Israel pada saat itu dulu. Saya gak akan tanya Tuhan kalau waktu yang kedua kali Filistin nyerang saya saudara. Karena saya udah tahu saya punya pengalaman bersama Tuhan waktu Filistin nyerang saya pertama kali. Tapi ini yang saya dapet saudara. Kita tuh gak bisa mengandalkan pengalaman saudara. Ya, kita tuh hanya bisa belajar dari pengalaman. Kita tuh harus bisa mengandalkan Tuhan. Dan hanya bisa mengandalkan Tuhan saja. Pengalaman dipakai hanya untuk belajar. Kalau kita hanya mengandalkan pengalaman saudara, kita hanya sejauh titik pengalaman-pengalaman yang lalu. Sementara Tuhan menyiapkan pengalaman-pengalaman yang baru bersama dia. Amin. Oke. Up. Udahlah jangan tepuk tangan lah. Oke. Tepuk tangannya suam-suam ya. Oke. Apa yang kita pelajari dari kisah Yosafat dan Daud saudara? Bagaimana mereka mengandalkan Tuhan? Yang pertama, mereka bertanya kepada Tuhan. Baik Yosafat dan Daud bertanya kepada Tuhan. Ciri mendasar orang yang mengandalkan Tuhan itu berdoa. Amin. Ini ciri mendasar. Ini bukan yang penting. Semuanya ada ciri-ciri yang penting. Semuanya nanti saya ceritain semua. Tapi ini ciri mendasar berdoa. Lalu di kisah tadi juga saudara lihat bahwa Tuhan melakukan sesuatu untuk bangsa Yehuda, untuk bangsa Israel, kepada Daud, kepada orang Filistin, kepada Bani Moab. Tuhan melakukan sesuatu. Di cerita tadi juga, kita lihat bahwa Tuhan bersama mereka dan lihat ini saudara. Yosafat dan Daud tidak tinggal diam. Ketika mereka bertanya kepada Tuhan, mereka tidak tinggal diam. Mereka melakukan apa yang Tuhan suruh. Yosafat dan Daud melakukan apa yang Tuhan firmankan saudara. Amin. Ini mengandalkan Tuhan itu seperti ini. Kita itu gak hanya doa-doa-doa terus diam aja. No. Kita harus take action juga. Yerimia 17 ayat 7 saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan itu diberkati. Kita itu anak Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu, kita itu anak Tuhan diberkati dan kita mengandalkan Tuhan itu diberkati. Saya mau cerita gini saudara. Kalau kita anaknya Tuhan ya, kalau kita anaknya Tuhan, sudah sepatutnya, sudah sewajarnya, kita itu mengandalkan Bapak. Yes. Saya belum punya anak saudara. Kalau tadi kan Alvin, ke kiri ketemu istri. Nah saya masih ke kiri ketemu gitar ya. Gimana mau punya anak saudara ya. Gitu kan? Oke. Sampai mana tadi saya? Sampai gitar ya? Oke. Oke, saya belum punya anak. Tapi saya pernah melihat, belum punya pacar sih yang bilang tadi. Gini saudara, saya melihat bapak-bapak di dunia ini mencoba membagikan sesuatu kepada anaknya dengan pengetahuan dan pengalaman yang mereka punya supaya anaknya ini memperoleh kehidupan yang baik. Saya melihat beberapa bapak-bapak yang mengajarkan anaknya untuk makan dengan teratur supaya dia mendapatkan kehidupan makan nanti dengan baik. Bapak-bapak yang mengajarkan anaknya naik motor, naik mobil supaya mereka, anak-anaknya ini gak tabrakan bagaimana caranya mengendarai mobil, motor dengan baik. Oke. Saya mau cerita sedikit. Saya kelas 5, kelas 6 SD, saudara saya paling suka dengan namanya prakarya. Pelajaran prakarya. Setelah olahraga itu prakarya lah. Dua itulah mata pelajaran saya, saudara. yang saya suka ya. Kalau sekarang matematik soalnya. Ngitung duit bulanan. Wah ini masuk mana nih? Nah gini saudara, waktu saya kelas 5, kelas 6 SD itu, saya tuh berpikir, ada uas, saya bingung saya mau buat apa gitu. Sampai terlintas di satu pikiran saya, saya mau buat market. Mau buat rumah yang dari karton-kartonan gitu ya. Nah, saya akhirnya latihan, saya melakukan apa yang harusnya, saya lakukan supaya ini karton bisa jadi rumah, segala macam gitu ya. Gunting sana sini, gunting sana sini. Taunya apa yang terjadi, saudara? Market saya itu, waktu saya latihan, market saya itu gak simetris jendelanya di mana, pintunya di mana gitu ya. Bapak saya datang, saudara. Dia koreksi saya, dia kasih tahu cara yang benarnya seperti apa. Bahkan dia ikut menggunting, dia ikut bersama-sama dengan saya, saudara. Saya perhatikan, saya pelajari, segala macam, dan saudara tahu, setelah saya itu, setelah saya belajar itu, besoknya saya ujian prakarya kan. Saya lakukan apa yang Bapak saya kasih tahu, segala macam, apa yang saya ingat-ingat. Saya gak tahu itu nilai yang terbaik atau enggak, tapi nilai saya lumayan tinggi pada saat itu. Gini, saudara. dengan kemampuan, pengetahuan, pengalaman Bapak saya, waktu ngajarin saya, dia pengen saya menghasilkan prakarya yang terbaik. Amen? Amen. Ada satu Bapak di dunia ini, yang pengen kita itu hidup dengan baik juga. Dia tahu segala sesuatu, tentang segala sesuatu. Dia pengen hidup kita, baik hidup kita berhasil diberkati, saudara. Tapi gini, kita sebagai anak Tuhan, kadang, kita gak mau bertanya kepada dia. Kenapa? Karena kita merasa cukup, karena kita merasa jago. Yeremia 17 ayat 5, bilang gini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, saudara. Makanya Yeremia 17 ayat 7 itu bagus banget, saudara. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya ngerti gini, saudara. Tiga jam ke depan kan kita gak tahu kan ya, bakal terjadi apa. Kita anak Tuhan, tapi kita gak tahu tiga jam ke depan. Tapi dalam kehidupan ini, Tuhan tahu segala sesuatu gitu. Betapa bagusnya kita untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amen. Saudara gini, Diberkati yang seperti apa sih? Yang Yeremia 17 ayat 7 bilang tadi, ayat 8-nya powerful juga, saudara. Diberkati yang seperti apa? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ini mirip-mirip sama yang Mazmur tadi. Orang yang mengandalkan Tuhan itu, seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Yang tidak mengalami datangnya panas terik. Terjemahan Amplified Bible sama NIV bilang gini, bukan tidak mengalami datangnya panas terik, tapi tidak takut ketika panas terik itu datang. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Ada tahun-tahun kering, saudara. Tapi pohon ini gak khawatir, karena dia mengandalkan Tuhan. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Terkadang kita gak menghasilkan buah bukan karena kita tidak tinggal di dalam roh kudus, tapi karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita udah tahu kita tinggal di dalam roh kudus, tapi kita diem-diem aja gak melakukan apapun. Makanya kita tidak berbuah. Ketika saya mempersiapkan ini, saudara, ketika saya siapin ini, sepertinya ini sharing itu berkotbah lebih keras dulu ke saya. Ada banyak hal yang saya lalui, kalau saya lihat ke belakang, saya cuma doanya kenceng banget, saudara. Doanya kenceng banget. Pagi malam, pagi malam, tapi saya gak ambil action apa-apa. Itu bukan mengandalkan Tuhan, saudara. Itu hanya menjadikan Tuhan sebagai asisten atau pembantu. Kita tuh harus take action juga, saudara. Jangan cuma percaya, 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 tapi gak melakukan apapun. Saya kalau misalnya waktu bapak saya mengajarkan saya prakarya, saya tidur, apakah saya diberkati nanti, dapat nilai bagus waktu besoknya ujian? Belum tentu. Saya gak ada di situ. Daud kalau gak melakukan apa yang Tuhan suruh, kemenangan ada di tangan Daud gitu, belum tentu, saudara. Betapa pentingnya ketika kita percaya kepada Tuhan, kita juga melakukan sesuatu kepada Tuhan. Amen. Oke, saya ngolak kiri kanannya. Selamat mengandalkan Tuhan. God bless you. God bless you.